Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Jawa Barat. Pemirsa Nila Mulia Kusmawati resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Gardawanita atau Garnita Malahayati. Politisi asal Garut itu dilantik langsung oleh Wakil Ketua Umum atau Waketum Garnita Nasdem Fikisu di Hotel Papandayan Kota Bandung. Acara ini dihadiri oleh Sekjen Garnita Nasdem, Joyce Triatman, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Nasdem Jawa Barat, Saan Mustopa, beserta jajaran pengurus serta sejumlah fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat DPP Garnita Malahayati Partai Nasdem. Wakil Ketua Umum Waketum Garnita Nasdem Fikisu mengatakan bahwa Garnita Nasdem tidak hanya menjadi ujung tombak dalam mewujudkan restorasi Indonesia, namun juga diharapkan dapat ikut mewujudkan Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa dan berdaulat secara ekonomi serta bermartabat dalam budaya. Sementara itu Ketua DPW Nasdem Jawa Barat, Saan Mustopa, meyakini peran dan eksistensi Garnita Nasdem Jabar begitu besar terutama dalam rangka mengawal pembangunan bangsa dan menjadi wadah bagi kaum perempuan untuk bisa terlibat aktif mengambil peran di ranah publik, sehingga keberadaan Garnita Nasdem menjadi sangat penting dan strategis karena menjadi salah satu cermin dan perwujudan atas komitmen dan keberpihakan Nasdem terhadap kaum perempuan. Pada kesempatan tersebut, DPP Garnita Nasdem juga memberikan bantuan kepada DPW Nasdem Jabar berupa 5.000 pot tanaman hias untuk didistribusikan ke seluruh wilayah Jawa Barat. Garnita Melahayati Sebagai Saya Partai Nasdem dapat mengambil spirit Siliwangi tersebut bersama bersatu padu untuk saling asa, saling asing, dan saling asu untuk meningkatkan peran strategis, lincah, serta signifikan dalam memberikan reputasi dan citra positif tidak hanya bagi partai, namun juga bagi masyarakat. Saya selalu menyampaikan bahwa kenapa perempuan itu menjadi penting dan strategis dalam konteks politik. Tadi, selain populasinya yang jauh lebih besar daripada kaum laki-laki tapi yang namanya kaum perempuan juga memiliki loyalitas politik yang tinggi dibandingkan dengan kaum laki-laki. Jadi tingkat loyalitas perempuan itu jauh lebih tinggi. Tingkat partisipasi kaum perempuan yang politik dalam setiap momen politik juga jauh lebih besar dibandingkan dengan